Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Roblox One Piece Open Seas lagi ya dan di video kali ini gue akan memberikan tips kepada kalian gimana cara mendapatkan buah iblis dengan cepat ya buat kalian yang mungkin masih niup-niup, masih baru-baru jadi kalian bisa gampang buat dapetin buah oke, ada beberapa cara sebenarnya ya jadi cara pertama adalah kalian harus cari server yang kosong seperti kayak gue sekarang nih cuma 2 orang isinya guys teman-teman gue ini sama gue doang dan gue rasanya ini udah cukup lama kosongnya ya karena sistem di One Piece Open Seas ini adalah buahnya akan spawn 20 liru menit sekali dan buah itu tidak akan di-spawn yang artinya buah itu gak akan hilang ya jadi kalau gak ada yang ambil buah itu akan ada disitu sampai server itu kosong gitu loh sampai server itu hilang gak ada orang lagi ya kalian cari ya 1-2 orang lah disini kebanyakan tuh 1-2 orang itu biasanya sih AFK ya kayak leveling kayak orang itu tuh dia leveling tuh nah leveling haki jadi gue rasa ini server udah cukup lama kosong jadi kita coba cari aja lah ya coba kita cari ke pulau-pulau lain ya jadi tutorial sekalian ya kita puterin aja di pulau-pulau pasti ketemu deh karena dia gak akan pernah dispawn gitu buahnya kalian gak perlu turun ya jalan kayak gini aja ini kosong gak ada apa-apa disini tidak ada kita ke pulau yang tinggi-tinggi itu dulu ya biasanya paling banyak muncul buah iblis tuh di pulau-pulau yang kecil-kecil ini loh guys biasanya ya paling sering banget muncul tuh di pulau-pulau yang di atas-atas ini loh karena ini akan agak susah naik kapal gue akan pake soru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini soul ini mah Ini mah soul Bukan itu ya Mungkin ada yang habis farming Kirain buah iblis kan Banyak soalnya Oke lah Kita cari lagi Oke kita akan cari lagi ke pulau yang lain ya Kita Pulau ini udah Pulau marin udah Pulau ini udah Pulau utama juga udah tadi ya Kita ke pulaunya devil fruit Death raider dulu ya NANI Apa ini Apa ini Yang bener tuh tinggal mengumut guys Tinggal pilih Oke jadi kalau misalnya kalian ke tempat kosong Biasanya memang seperti ini ya Itu udah bonus juga sih Kalian dateng aja ke devil raider island nih Di tengah-tengah Posisinya Di tengah-tengah Pulau ini tuh di tengah-tengah Nah Dia di tengah-tengah pulaunya Dan emang ini karena Dia di tempat ini kita bisa beli buah iblis Biasanya orang tuh mencari buah iblis tuh disini Jadi kayak mereka Buah iblis yang mereka gak mau Mereka buang disini ya Ini banyak banget kalian bisa pilih tuh guys Wadaw Oke kita cari lagi Karena ya Pulau ini sebenernya gak dihitung sih Tapi bisa juga sih Gak spawn disini Tapi ya Kemungkinan kalian dapat Buah iblis di pulau ini tuh gede banget Biasanya sih dari orang buang-buangin kayak gini ya Bukan dari spawnnya Tapi karena orang buang-buang kayak gitu tuh Gue juga sering sih kadang-kadang Kalo lagi nyari buah iblis kan Nah kadang gue beli Ya gue buang aja kalo gue gak mau pake Jadi buah iblis di One Piece Open Season ini tuh Gak begitu susah didapetin gitu loh guys Kayaknya banyak banget Berlimpah gitu Kecuali buah iblis varian ya Jadi ada yang buah iblis varian Sama buah iblis yang langka Kayak Tori-Tori Atau Buddha-Buddha Wow ada soul Soul Banyak banget soulnya Oke Disini seperti tidak ada ya Udah coba cari ya Ada kan guys Ada kan Magu-magu Jadi kayak gitu sih Paling gampang kayak gitu ya Kalo misalnya kalian gak nemu buah iblis Di pulaunya Devil Fruit Trader Kalian cari-cari kayak gue gini nih Usahain server kalian tuh Kosong ya Paling gak satu orang atau dua orang kayak ginilah Karena mereka gak akan Nyari buah iblis Ini gue gak tau nih Pulau apa nih namanya Scientist kali ya Ada mink soal dalamnya Mink Scientist Sepertinya disini tidak ada guys Karena gampang banget ya Ngeliatnya dari atas Udah keliatan Gak ada apa-apa Yep Kosong Oh ya by the way guys Kalian tau ada rahasia gak di atas ini Sebentar Nah Ada 4 chest gitu di atas Ini lumayan loh Buat farming Oke Kita akan Puter-puter lagi Ke pulau yang disana ya Satu lagi Kita udah dapet satu buah iblis aja Ah Baru gue ngomong Noh Sunah-sunah muncul kan Kita dapet dua buah iblis guys Yang resmi ya Yang bener-bener ngedrop Yang nge-spawn Oke jadi itu adalah Cara pertama ya Kalau cara kedua Udah pasti ya Kalian harus beli Bang Tapi kan malahnya mahal 280 ribu Sebenernya gak mahal-mahal banget guys 280 ribu itu Itu gampang banget dapetinnya Gue kasih contoh satu deh ya Kita bunuh aja nih asas ini Dapet berapa sih duit kita Lihat duit gue 342 ya Kalau kita bunuh dia Dapet 5 ribu guys Satu kali ngebudu ini loh Setiap kali ngebudu 5 ribu 5 ribu Apalagi kalau kalian Pakai buah yang namanya Magu-magu ya By the way Gue punya magu-magu Gue akan kasih unjuk ke kalian Gimana cara-cara duit Gampang banget ya Level Ya level 300 aja Itu udah bisa guys Oke Gue akan kasih ke kalian Gimana cara dapet duit Gampang banget Jadi yang pertama Kalian harus dapetin adalah Magu-magu no mi ya Ini buah Paling amazing sih Menurut gue Buat farming Buat leveling Ini udah the best The best Serius Karena bener-bener Gampang banget Dan kalian yang butuh Yang namanya Lifebound Ini kalian cari aja Di chest banyak banget Buka aja satu saku ya Tapi masih sabar Karena emang Persentasenya itu Kalau gak salah Satu per seratus Kotak deh Baru kalian dapet Tapi gue dapetnya cepet sih Jadi kalau kalian udah punya Lifebound Kalian udah punya Magu-magu no mi Tinggal pake yang namanya Magma form Dan haki Kalau kalian punya ya Haki tuh buat memperkuat Badan kalian sih Memperkuat defense juga Jadi gak gampang mati lah Kalian tinggal ke Pulau yang asasin tadi ya Atau kalau kalian bahkan Udah kuat Ke blackbird pun bisa guys Sebenernya Karena gampang banget Ke gunung blackbird Pake magu-magu ini Oke jadi kayak gini guys Kalau kayak gini Itu kalian gak akan dapet duit ya guys Kalian harus pukul dulu sekali Paling gak kalian pukul sekali Baru kalian akan dapet duit ya Terlalu lemah ini dia Gak sempet gue pukul Udah mati Cari lawan yang susah dikit ya Kita ke Whitebird ya Oke guys kita akan coba Di tempatnya si whitebird ini ya Jadi gampang banget Kalian Tinggal dateng aja Kalian harus pukul sekali Tapi ya Pukulnya sekali Atau kalian pukul terus Juga gak apa-apa Lihat nama duitnya berapa guys Liatin ya 26.431.000 That's a lot of money right Itu banyak banget Kita guys 80.000 Hanya doang Diem begini doang Dan pukul sekali Tapi kalian harus pukul sekali Karena kalau kalian gak pukul sekali Jadinya akan seperti ini Gue kasih liat ya Ini gue gak pukul sama sekali nih Dia akan mati sendiri Kalian gak dapet duitnya Karena Maka-maka-maka yang keluar dari tubuh kalian ini Gak dianggap sebagai Kalian ngehit gitu Jadi kalian harus Pukul dulu sekali Dan kalian gak usah takut mati ya Karena lifebound kalian Itu cepet banget Gue saranin sih Kalau kalian mau farming disini Itu untuk level 400 ke atas lah Kalau masih di bawah itu Ketempatnya si assassin aja ya Itu lebih gampang Biarpun dapetnya cuma 5.000 5.000 Tapi Ya kan terus-terusan gitu Aku mulai tifat ya Satu menit aja udah dapet berapa itu Jadi kayak gitu Cara untuk mendapatkan duit dengan gampang ya Sekarang kalau kalian udah punya duit Kalian pergi ke Devil Fruit Rider Island Di tengah-tengahnya Posisinya ya Yang tadi kita udah kesana Dan menemukan banyak banget Buah iblis yang dibuangin ya Oke jadi Langsung aja beli Harganya 3.000 Kalau kalian farming Kayak gue tadi Ketempatnya si Whitebird Kalian cukup farming Cuman Ya 6 kali loh Udah kalian bisa beli 6 kali bunuh dia Dapet 1 ini Oke deh teman-teman Itu dia adalah cara untuk Mendapatkan buah iblis Dengan cepat ya Versi gue Jadi kalau kalian punya Cara yang lebih cepat lagi Kalian komen aja di bawah Kayak gimana caranya Supaya yang lain juga bisa mencobanya ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya channel kita semakin berkembang I'll see you next video guys Bye-bye Jangan lupa subscribe